Pendekar remaja, jilid 33. Sementara itu, Lili sudah menepuk tangannya memanggil penjaga yang berada di luar pondoknya. Ia memerintahkan agar supaya dua orang muda tawanan itu disuruh masuk, Lilani dan Li Xiong masuk sambil mengangkat kepala, memandang ratu baru dari suku bangsa Aimi itu dengan hati ingin tahu sekali siapakah orangnya yang telah menolong bangsa itu dan kini menjadi kepalanya. Sungguh menarik sekali melihat pertemuan antara tiga orang muda yang elok ini dan La Xiong beruntung sekali dapat menyaksikan pertemuan yang menarik ini. Tiga orang muda itu saling pandang, Lili dengan bibirnya yang manis tersenyum mengejek, sedangkan Li Xiong dengan matel, terbelalak dan muka agak pucat. Adapun Lilani untuk sesaat seperti orang terkejut sekali dan mukanya menjadi kemerah-merahan, akan tetapi gadis ini lalu berlari maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan Lili. Nonah yang gagah perkasa besar sekali budimu terhadap bangsaku. Perkenankanlah aku mengaturkan terima kasih atas pertolonganmu dan percayalah bahwa kami bangsa Aimi selamanya tak akan melupakan jasa dan pertolonganmu. Lili tersenyum semakin mengejek. Aku mendengar bahwa kau adalah puteri dari bekas pemimpin besar suku bangsa Aimi. Bukankah engkau datang untuk menduduki pangkat pemimpin menggantikan orang tuamu? Sanggupkah engkau menggeser aku dari tempat duduku? Ketahuilah, aku sudah dipilih dan diangkat menjadi kepala di sini dan karena aku memperoleh kedudukan ini mengandalkan pedangku, maka kalau kau menghendaki kedudukan ini, cobalah kau kalahkan aku lebih dulu. Lihiyap, bagaimana aku berani menantang penolong bangsaku? Memang terus terang saja tadinya aku memiliki cita-cita untuk memimpin bangsaku yang bodoh. Akan tetapi sekarang bintang terang telah jatuh dari atas langit menerangi kehidupan bangsaku yang tertindas dan selalu berada dalam kegelapan. Bintang itu adalah engkau sendiri, Lihiyap. Setelah engkau dikirim oleh Tuhan untuk memimpin bangsaku, bagaimana aku masih tetap menghendaki kedudukan pemimpin? Tidak, aku cukup puas bila aku dapat menjadi pelayanmu, Lihiyap. Tertegun dan terharu juga hati Lihiyap mendengar ucapan ini, akan tetapi ketika ia melirik ke arah Lisong dan melihat betapa jidat pemuda itu berkerut seakan-akan tidak senang hati mendengar dan melihat sikapnya, Lihiyap menjadi makin panas. Hmm, siapakah yang ingin menjadi ratu di sini? Aku tidak khas akan kedudukan dan tidak ingin menjadi kepala. Aku hanya kebetulan saja menjadi pemimpin karena mereka pilih dan sudah menjadi tugas seorang gagah untuk menolong mereka yang tertindas. Tentu saja aku akan menyerahkan kedudukan ini kepadamu tanpa kau minta sekalipun jika memang betul kau adalah putri kepala yang berhak menjadi pemimpin. Akan tetapi bagaimana aku dapat menyerahkan kedudukan ini dengan begitu saja? Bagaimana aku dapat menyerahkan nasib ratusan orang ke dalam tangan orang yang belum ku ketahui kecakapannya? Karena itu, coba kau perlihatkan kepandayanmu kepadaku untuk kulihat apakah kau sudah cukup kuat memimpin orang-orang sedemikian banyaknya. Merah wajah Lilani mendengar ucapan ini. Biarpun dianggap telah berkepandayan tinggi di antara bangsanya, mungkin yang tertinggi di antara semua orang Haimi, akan tetapi bagaimana dia dapat memperlihatkan kepandayannya itu di hadapan seorang gadis luar biasa seperti Lili ini. Dia pernah menyaksikan kepandayan Lili ketika bertempur melawan Li Xiong dahulu itu. Bahkan Li Xiong sendiri belum tentu sanggup mengalahkan Lili, apalagi dia. Dengan gugup dan bingung, Lilani tak dapat menjawab, siah hanya menundukkan kepala dengan wajah merah. Dia hendak minta tolong kepada Lili Xiong, akan tetapi dia tidak berani. Pemuda ini tidak mempedulikan lagi kepadanya dan ia maklum bahwa pemuda ini telah jatuh cinta kepada Lili yang kini menantangnya. Dia tahu betul bahwa sepatu yang ditimang-timang oleh Lili Xiong pada malam hari dahulu itu adalah sepatu Lili. Tanpa terasa pula, dua titik air mat mengalir turun dan merayap di sepanjang pipinya yang halus dan kemerahan. Melihat keadaan Lili Lani, Lili Xiong tidak tega sekali dan timbulah hati penasaran melihat sikap Lili yang dianggapnya amat keterlaluan. Dia harus mengakui bahwa begitu bertemu dengan Lili hatinya berdebar-debar tak karuhan. Gadis itu duduk di atas kursinya demikian cantik, demikian agung, demikian jelita sehingga agaknya tiada orang yang lebih pantas menjadi seorang ratu. Rambut yang hitam dan gemuk itu agak kacau di kepala yang berwajah indah. Matanya demikian tajam bersinar dan menyiratkan kekocakan, dengan bibirnya yang manis sekali tersenyum mengejek, menimbulkan lesung pipi-pipi-pipi kiri. Tubuhnya yang padat dengan putongannya yang langsing itu menambah kegagahan dan kemolekannya. Ahaha, sungguh seorang gadis luar biasa yang kenyataannya melebih mimpinya. Ketika ia melirik ke arah kaki yang kecil mungil itu, teringatlah ia akan sepatu yang masih dikantonginya dan diam-diam hatinya makin berdebar jengah dan malu. Akan tetapi kini sikap Lili membuatnya penasaran sekali. Seorang gadis seperti ini tidak selayaknya bersikap demikian kejam terhadap Lilani. Biarpun dia tidak mencinta Lilani, namun hatinya penuh rasa kasihan terhadap gadis ini dan siapapun juga, tidak juga Lili yang diam-diam merampas hatinya, boleh mengganggu dan menyakiti hati gadis yang bernasib malang ini. Nona Siye, sebagai seorang gagah dan terutama sekali sebagai putri pendekar bodoh yang terkenal Budiman, tidak selayaknya kau memperlakukan Nona Lilani seperti ini. Dia adalah putri dari kepala suku bangsa Aimi yang sangat dihormati oleh bangsanya dan sudah sewajarnya apabila dia menjadi pemimpin bangsanya. Itu sudah menjadi haknya. Kenapa sekarang kau mengandalkan kepandayan bukan untuk membantu dan menolong dia, bahkan kau pergunakan untuk menghinanya? Tidak malukah engkau? Untuk apakah kedudukan ini bagi seorang gagah seperti Nona? Mendengar ucapan ini merahlah wajah Lili, tetapi menambahkan kecantikannya sehingga Li Song yang memandangnya merasa napasnya menjadi sesat. Gadis ini marah sekali, dan anehnya, dia tidak marah atas kata-kata yang keras ini, melainkan dia marah melihat pemuda ini membebela Liliani. Boleh dibilang marah karena cemburu, benar-benar aneh. Ah, jadi Nona Liliani mempunyai seorang pelindung yang gagah? Pantas saja Nona Aimi ini berani melakukan perjalanan ribuan Li, tidak taunya dia selalu berada di bawah lindungan seorang pemuda gagah. Ha, kalau begitu, biarlah aku mencoba kepandayan pelindungnya untuk menguji apakah sudah patut dilah menjadi pelindung dan bayangkari seorang Ratu Haimi. Sambil berkata demikian, Lili lalu melompat turun dari bangkunya dan mencabut pedang liongcoan kiam dan kipas mautnya. Li Song adalah seorang pemuda yang keras hati. Menghadapi tantangan Lili, biarpun ia menjadi bingung sekali, akan tetapi ia merasa malu kalau mundur. Ia pun lalu mencabut pedang sin liongcoan dan berkata, Nona Si Ye, sesungguhnya tidak ada alasan bagiku untuk bertempur melawanmu, akan tetapi aku akan mencemarkan nama orang tuaku kalau aku menolak tantangan berkelahi dari siapapun juga. Biarlah kini aku menebus kekalahanku dahulu di kuil Siau Lim Si di Kiciu. Kini marahlah Lili. Tidak sepatutnya orang menyebut-nyebut peristiwa ini. Sekaligus dia teringat akan sepatunya yang dirampas, maka dia berkata keras. Bagus. Biarlah aku pun mendapat kesempatan untuk membalas penghinaanmu. Kau mengaku putera Ang Iniochu, akan titik tetapi aku tetap tidak percaya, karena putera Ang Iniochu tidak akan sekurang ajar itu. Tidak saja kau telah merampas sepatu yang berarti menghinaku, akan tetapi kau juga berani menculik lopak. Tak sambil berkata demikian, Lili lalu melompat keluar dari pondoknya. Li Xiong juga cepat melompat keluar dan di pekarangan pondok yang luas itu mereka berhadapan bagaikan dua jago yang berlagak hendak bertempur mati-matian. Semua orang Haimi, tua muda lelaki perempuan yang memang berkumpul di depan pondok itu untuk menunggu Lilani, memandang dengan melongo dan terheran-heran. Lilani dengan diikuti oleh Loh Xiong berlari keluar pula dan gadis ini sambil menangis menjatuhkan diri berlutut di depan Lili. Li Hiap, janganlah. Li Hiap, kau tidak tahu. Li Xiong Tai Hiap tidak menghinamu, dia tidak mencintaiku, pemelaannya keluar dari wataknya yang budiman dan gagah. Li Hiap, jangan kau menyerangnya. Lili terteguan mendengar pengakuan ini, akan tetapi ia tidak pedulikan Lilani dan tetap saja melompat dan mulai menyerang Li Xiong dengan pedangnya. Li Xiong cepat menangis hingga terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar menyilaukan mata. Lilani melompat nekat dan berdiri menghalang di antara kedua orang jagoan itu, lalu dia berkata kepada Li Xiong dengan suara penuh permohonan, Tai Hiap, harap simpanlah pedangmu. Li Hiap ini adalah penolong bangsaku, jangan kau musuhi. Senjata tak punya mata, bagaimana kalau kalian saling melukai? Gadis ini menangis dan melihat putri pemimpin mereka menangis sedih, semua orang perempuan Haimi yang berada di situ tak dapat menahan pula keharuan hati mereka dan ramailah wanita-wanita itu menangis. Akan tetapi Li Xiong yang keras hati sudah tersinggung keangkuhannya oleh Lily. Kalau ia dibela oleh wanita-wanita ini dengan tangis mereka, selamanya ia akan merasa rendah dan kurang berharga dalam pandangan Lily, maka ia berseru keras. Si Ye Hong Li, kau kira aku Li Xiong takut padamu. Biarpun kau putri pendekar bodoh, akan tetapi aku tidak takut menghadapi pedangmu, ayo keluarkanlah kepandainmu dan cobalah kau memenggal kepalaku kalau dapat. Lily memang seorang yang keras dan pemarah pula, sungguhpun ia mudah marah dan mudah pula ketawa. Mendengar tantangan ini, ia langsung mengeluarkan seruan nyaring dan tubuhnya berkelebat cepat melampaui atas kepala Li Lani lalu dengan gerakan yang dasyat pedang dan kipasnya menyambar kepada Li Xiong. Pemuda ini sudah merasakan kelihayaan Lily, maka ia tidak berani berlaku lambat. Cepat ia memutar pedangnya dan ketika pedang gadis itu dapat ditangkisnya, ia nerasa betapa angin pukulan hebat menyambar dari tangan kiri yang memegang kipas. Cepat-cepat dia melompat ke belakang, kemudian dia membalas dengan serangan kilat. Tidak saja ujung pedangnya menuju ke arah dada Lily, akan tetapi lidah pedang menangganya yang merah dan panjang itu pun terputar mencari sasaran pada loher lawannya. Lily memperlihatkan kepandainya. Sekali menyampok dengan kipasnya, maka gagang kipas sudah menangkis pedang dan angin sampokan kipas telah membuat lidah pedang lawannya itu tertiup ke samping. Demikian iya, dua orang muda ini kembali saling serang dengan hebatnya, mengeluarkan seluruh kepandain masing-masing dan saling tak mau mengalah. Lo Sian tidak bisa berbuat sesuatu. Dia maklum bahwa kepandainya masih kalah jauh oleh kepandain dua orang muda luar biasa ini. Diam-diam dia pun menghela nafas dan berkata penuh kekaguman. Pendekar-pendekar remaja ini benar-benar mengagumkan. Ah, aku orang tua sudah tak berguna lagi sedangkan Hilani hanya dapat menutupi mukanya sambil menangis. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring sekali dan sesosok bayangan yang luar biasa gesitnya menyerbu ke dalam delanggang pertempuran. Orang jahat dari mana berani sekali berlaku kurang ajar terhadap keponakanku yang menyerbu ini adalah seorang wanita setengah tua yang cantik dan bersenjata sepasang bambu runcing yang kekuning-kuningan. Li Xiong kaget sekali. Ia telah menangis serangan bambu runcing dengan pedangnya, akan tetapi ujung bambu runcing kiri hampir saja mengenai pundaknya kalau dia tidak cepat-cepat membuang diri ke kiri. Juga Lili segera melompat mundur. Melihat betapa wanita itu terus mendesak Li Xiong, Lili berseru. Pek, boh, jangan lukai dia seruan ini diucapkan tanpa disadarinya lagi. Wanita itu yang ternyata adalah mahoa istri kuean atau juga ibu goatlan, menahan sepasang bambu runcing dan kini ia berdiri dengan maceheran memandang kepada Lili. Hong Li, kau bertempur dengan orang ini, kenapa kau melarangku menyerangnya? Merahlah wajah Lili. Seruan tadi benar-benar tidak disadarinya, seruan yang keluar dari hatinya yang menaruh kekhawatiran kalau-kalau pemuda itu akan terluka hebat menghadapi bambu runcing yang lihai dari pahbronya, uaknya, itu. Pek, boh, dia ini, dia adalah putra dari Ie Ie Mjiok. Terbelalak mata mahoa memandang kepada Li Xiong. Apa tanda seru? Dia ini putra Ang Inyurtu? Pantas saja kulihat tadi Sian Li Kiam Hoa terbayang dalam permainan pedangnya. Eh, haha, anak muda, siapa namamu dan bagaimana ibumu? Baik-baik saja kah dia? Sudah lama aku merasa rindu sekali pada ibumu mahoa berkata sambil matanya memandang dengan penuh kekaguman dan juga dengan kasih sayang. Menghadapi pandangan mata ini, luluhlah kekerasan hati Li Xiong. Ucapan yang mesra, pertanyaan-pertanyaan tentang ibunya yang penuh gairah dan perhatian ini, membuat ia mau tak mau tunduk terhadap mahoa. Ia cepat menyimpan Sian Li Yong Kiam lalu menjurada iban hormat sekali. Sudah lama sekali aku mendengar ibuku bercerita mengenai kegagahan Kue E. Tai Hiap dan Kue E. To'an Yio, mohon maaf aku Li Xiong yang muda dan bodoh berlaku kurang hormat kepada Kue E. To'an Yio. Mahhoa tertawa riang, suara ketawa yang merdu dan nyaring, tak ubahnya seperti suara ketawanya pada waktu muda. Anak nakal, apa-apaan segala sebutan Tai Hiap dan To'an Yio ini. Ibumu adalah seperti enciku sendiri, dan kita boleh dibilang orang-orang sekeluarga. Aku tidak mau kau sebut To'an Yio, lebih baik kau menyebut aku Ie Ie, Bibi, saja. Baiklah. Ie Ie kata Li Xiong dengan muka merah. Nah, begitu lebih enak pada telinga. Dan sekarang, mengapa kalian anak-anak nakal ini sampai bertempur mati-matian? Apa yang kalian perebutkan? Li Xiong tidak dapat menjawab. Lili juga tidak dapat menjawab. Tanpa janji lebih dulu mereka saling pandang. Dua pasang metu bertemu, mendatangkan warna merah pada pipi dan telinga. Pek, boh, kami hanya berpibu menguji kepandayan masing-masing. Akhirnya Lili berkata, bagaimana ia bisa menjelaskan semua kepada Maho'a? Kalau ia menceritakan semua, tentu ia harus menceritakan pula bahwa pada hakikatnya mereka berebutan sepatu. Benar, Ie Ie. Kami tadi hanya mengadu kepandayan saja dan aku, aku menyerah kalah terhadap. Adik Hang Li. Maafkan, Ie Ie, sekarang aku harus pergi lagi untuk mencari pembunuh ayahku. Setelah berkata demikian, ia lalu berkata kepada Lilani. Lilani, sekarang kau telah kuantarkan kepada bangsamu sendiri. Dengan pertolongan putri pendekar bodoh, aku yakin kau akan dapat menyelamatkan suku bangsamu. Juga lopel, aku mengaturkan banyak terima kasih atas segala bantuanmu. Kini aku hendak mencari Bansai Chinjin dan membalas dendam. Sekarang tidak perlu bantuanmu lagi. Li Xiong hendak pergi, akan tetapi Maho'a yang terheran-heran mendengar ini, segera berkata nanti dulu, Song Ji, anak Xiong. Bagaimanakah soalnya? Sudah pastikah jika ayahmu terbunuh oleh Bansai Chinjin? Memang sudah pasti, iiii, dan sekarang juga aku akan mencarinya untuk membalas dendam. Kalau begitu kita bisa mencarinya bersama-sama. Bansai Chinjin tidak berada jauh, dia kini telah menggabungkan diri dengan tentara Mongol dan aku pun sedang mencarinya. Ketahuilah bahwa dia telah menculik puteraku, Kwe Chin. Semua orang terkejut mendengar ini, terutama sekali lili. Gadis ini kemudian maju dan memeluk Maho'a. Pek, Bo, bagaimana adik Chin sampai dapat terculik oleh bangsat itu? Mari kita cepat mengejarnya, dan aku sendiri akan menghancurkan kepalanya. Memang masih ada perhitungan lama antara bangsat itu dengan aku. Iiii, kalau begitu, lebih banyak alasan lagi bagiku untuk segera mencarinya. Aku akan berusaha merampas kembali puteramu sekalian membinasakan kakek Jahanam itu, kata pula li siong. Eh, haha, eh, haha, mengapa kau hendak pergi sendiri? Mengapa tidak bersama kami? Tanya Maho'a. Aku, aku lebih senang bekerja sendiri. Iiii, sesudah berkata demikian, tanpa dapat dicegah lagi li siong lalu melompat pergi. Pemuda aneh, Maho'a berkata perlahan. Jangan pedulikan dia, pekbo, kata li li mendongkol. Bagaimana aku tidak boleh pedulikan dia, putera angin yurcu? Sementara itu, Lilani yang semenjak tadi mendengar percakapan itu sambil memandang kepada Maho'a, tiba-tiba menghampiri nyonya ini dan menjatuhkan diri berlutut. Kue ee hujin, nyonya kue ee, hamba Lilani mengaturkan hormat. Maho'a memandang kepada Lilani dengan rasa heran, kemudian ia memandang kepada orang-orang Haimi yang semuanya berkumis panjang itu. Kemudian teringatlah dia akan pengalamannya dengan suaminya dahulu, ketika suaminya masih menjadi tunangannya, dan berkatalah dia, Jika aku tak salah duga, orang-orang ini adalah suku bangsa Haimi yang dulu dipimpin oleh Manako dan Meilani. Kau siapakah, Nona? Hamba adalah puteri yang malang dari Manako dan Meilani, mendiang orang tuaku. Maho'a lalu membungkuk, memeluk Lilani dan ditariknya gadis itu berdiri. Ah, jadi kau puteri Meilani? Pantas saja kau cantik jelita seperti ibumu. Jadi kedua orang tuamu telah meninggal semua? Kasihan, kasihan. Melihat nyonya gagah ini begini halus dan baik budi, Lilani tak dapat menahan keharuan hati dan menangislah dia. Lo Sian yang sejak tadi juga melihat semua ini, cepat maju dan memberi hormat kepada Maho'a. Siaw Teo yang bodoh sudah lama mendengar nama besar dari Kue'e To'anyo dan sekarang telah mendapat kehormatan untuk bertemu dan menyaksikan dengan kedua mati sendiri bahwa nama besarmu itu bukan kosong belaka. Lili lalu memperkenalkan Lo Sian dan dengan singkat ia menceritakan riwayat pengemis sakti ini. Maho'a mengangguk-angguk maklum, karena ia telah mendengar hal itu dari Lin Lin dan Chin Hai. Kini setelah Li Seong pergi lenyaplah rasa cemburu yang amat tidak enak dalam hati Lili, maka sambil memegang tangan Lilani, dia pun berkata, Lilani, tadi aku hanya bergurau saja. Memang, kau harus memimpin bangsamu dan jangan khawatir, aku akan mengantar kalian sampai benteng penjagaan pasukan kerajaan. Lilani makin terharu, dia memeluk Lili dan berkata, Nona, aku sudah menduga bahwa hatimu tentu mulia. Orang secantik kau dan putri pendekar bodoh pula, tidak mungkin berhati kejam. Tadi kau bersikap galak, akan tetapi aku dapat menangkap sinar matamu yang penuh kebijaksanaan. Akulah yang harus minta maaf kepadamu, Nona. Kau sudah menolong bangsaku, walau selamanya menjadi pelayanmu, aku akan rela dan merasa bahagia. Jangan kau bilang demikian, Lilani, kata Lili. Mahoa yang tidak tahu akan urusannya kemudian mendengarkan penuturan Lili tentang pengalaman menolong orang-orang Haini yang dibantu pula oleh Ang Inyo Chu. Sayang dia keburu pergi sebelum mendengar penuturanku bahwa ibunya baru tiga hari yang lalu meninggalkan tempat ini, kata gadis ini menutup ceritanya. Yang dimaksudkan dengan dia tentu saja adalah Li Siong, pemuda kurang ajar itu. Dia sudah pergi, biarlah, kata Mahoa. Sekarang mari kita melanjutkan perjalanan, mengantar orang-orang Haini ini ke benteng di mana kita akan menjumpai Goatlan dan kakakmu Hangdeng. Di sana pula kita tentu akan bertemu dengan ayah ibumu, dan juga Pekhumu yang sudah berangkat lebih dulu, bicara tentang suaminya, kembali Mahoa teringat akan putranya yang terculik, maka wajahnya menjadi muram. Pekbo, bagaimana adik Chin sampai dapat terjatuh dalam tangan orang jahat? Bila diceritakan membuat hati menjadi gemas sekali, kata Mahoa. Mari kita berangkat, nanti di jalan ku ceritakan kepadamu tentang hal itu. Setelah rombongan itu berangkat untuk menuju ke benteng pertahanan tentara kerajaan dengan Nur Hachu orang Haimitwa itu sebagai penunjuk jalan, maka berceritalah Mahoa tentang penculikan Kue E Ching putranya. Seperti telah diketahui, Mahoa pergi bersama Kue E Yan, Chin Hai dan Lin Lin, oleh karena Kue E Ching masih terlalu kecil dan tidak baik ditinggalkan seorang diri di rumah dalam saat mereka terancam oleh musuh-musuh yang jahat. Untuk membawa Kue E Ching dalam perjalanan ke utara juga kurang baik bagi anak itu. Sejak menjadi istri Kue E Yan, Mahoa belum pernah berpisah terlalu lama dari suaminya dan mereka hidup rukun serta saling mencinta. Tidak mengherankan apabila kepergian Kue E Yan kali ini membuat Mahoa merasa tidak betah di rumah. Apalagi dia maklum bahwa perjalanan suaminya itu penuh dengan bahaya, karena itu hatinya selalu merasa gelisah sekali. Pada suatu hari menjelang senja, keadaan dirasakan sunyi sekali oleh Mahoa. Memang rumahnya amat besar dan dia hanya mempunyai dua orang pelayan. Biasanya apabila ada Kue E Yan, di rumah itu nampak gembira dan ramai, apalagi kalau Goatlan berada di rumah. Akan tetapi sekarang, berdua saja dengan Kue E Ching, ia benar-benar merasa sunyi. Tiba-tiba dari pintu pekarangan depan masuk seorang kakek yang berpakaian indah dan menghisap sebatang kuncu e panjang. Dengan tindakan lebar, kakek ini langsung maju dan menghampiri Mahoa yang sedang duduk di ruang depan bersama Kue E Ching. Kakek ini datang-datang segera bertanya dengan suaranya yang parau dan keras. Apakah aku berhadapan dengan nyonya Kue E Yan, ibu dari nona Kue E Goatlan? Mahoa belum pernah bertemu dengan orang ini, akan tetapi matanya yang tajam dapat menduga bahwa kakek ini bukanlah orang biasa dan ketika ia teringat akan cerita Lin Lin dan Chin Hai, ia menjadi terkejut sekali karena kakek ini cocok sekali dengan gambaran pendekar bodoh tentang seorang yang bernama Ban Sai Chin Chin Si Hun Chue Maut. Maka diambia Mahoa bersiap sedia dan berlaku waspada. Ia merasa girang bahwa selama ini ia berlaku hati-hati dan selalu mempersiapkan bambu runcingnya di tempat yang tak jauh dari situ. Benar, aku adalah nyonya Kue E, tidak tahu siapakah Long Hiong dan ada keperluan apakah datang di rumahku yang buruk ini? Ban Sai Chin Chin tertawa bergelak, lantas dengan tenang akan tetapi mulutnya tersenyum menyeringai ia membuang abu tembakau dari kepala pipanya, kemudian mengisinya lagi dengan tembakau warna hitam. Semua ini ia lakukan sambil matanya terus memandang kepada nyonya itu dengan kagum. Biarpun Mahoa telah berusia hampir 40 tahun, akan tetapi nyonya ini tiada bedanya dengan seorang gadis yang cantik jelita saja. Diam-diam Mahoa merasa gelisah, maka dia pun berkata kepada Kue E Chin, Chin Ji, kau masuklah ke dalam. Kue E Chin memang selamanya amat taat kepada ayah bundanya. Maka sebagai seorang anak kecil yang belum dapat menduga hal-hal hebat yang akan terjadi, dia menyatakan baik dan anak itu lalu masuk ke dalam kamarnya. Kembali Ban Sai Chin Chin tertawa dan sekarang suara ketawanya terdengar nyaring sekali hingga terdengar sampai jauh karena kakek ini memang telah mengerahkan hikannya untuk mengirim suara ketawanya kepada dua orang kawannya yang bersembunyi di luar. Kue E Hu Jin, ketahui lah bahwa aku bernama Ban Sai Chin Chin dan kedatanganku ini hendak mencari puterimu, yaitu Nona Kue E Goatlan. Puterimu itu telah berkali-kali melakukan penghinaan kepadaku dan sekarang aku sengaja datang hendak membuat perhitungan. Warna merah mulai menjalar pada kedua pipi Mahoa. Sekarang dia bangkit dari tempat duduknya dan Ban Sai Chin Chin menjadi makin kagum karena sebenarnya setelah berdiri, nampak betapa langsing potongan tubuhnya yang telah mempunyai dua orang anak ini. Mahoa berjalan tenang menghampiri tamunya setelah dia menyambar sepasang bambu runcing dan menancapkannya pada ikat pinggangnya. Dengan metu bercahaya dan bibir tersenyum mengejek dia berkata, Ban Sai Chin Chin, biarpun baru sekali ini aku bertemu denganmu, akan tetapi telah seringkali aku mendengar namamu yang buruk dan terkenal. Maka aku tidak merasa heran apabila Goatlan bentrok denganmu, karena memang semenjak kecil dia telah kudidik untuk membasmi orang-orang jahat dan membela yang benar. Kau datang mencari Goatlan untuk membuat perhitungan? Sayang, Goatlan masih belum pulang. Akan tetapi kalau kau tetap merasa penasaran untuk obat kecowamu, boleh kiranya aku sebagai ibunya mewakili Goatlan untuk membayar hutang. Bagus sekali, sama anak sama ibu. Kau dan anakmu terlalu mengandalkan kepandayan sendiri, tidak memandang macu kepada orang lain. Baiklah, Kue Eh Hu Jin, karena anakmu tidak ada dan aku jauh-jauh sudah memerlukan datang, biarlah aku menerima pelajaran darimu sambil berkata demikian, Ban Sai Chin Chin cepat menggerakkan huncuenya dan tersebarlah huap hitam yang berbau amat memuakan. Akan tetapi Mahoa akan percuma saja disebut seorang pendekar wanita yang gagah perkasa kalau ia gentar menghadapi huap hitam beracun ini. Putrinya adalah murid Sin Kong Tiang Lo Si Raja Obat, sedangkan dia sendiri adalah murid dan anak angkat dari Kong Hoat Lo Jin Si Melayan Cengeng, Maka setidaknya Mahoa juga sudah tahu akan jahatnya racun ini dan tahu pula obat penawarnya. Goat Lan sendiri setelah tamat berlajar dari Sin Kong Lo Jin, banyak meninggalkan pil-pil obat penawar racun. Maka begitu melihat huap hitam ini, Mahoa cepat mengeluarkan tiga butir pil merah dan memasukkan itu ke dalam mulut. Kemudian kedua bambu runcingnya bergerak mengimbangi gerakan huncue lawan. Bagus, jadi sebenarnya kaukah yang menjadi murid Ho Pengtaisu Bansai Chin Jin membentak dan kini huncuenya menyambar ke arah kepala Mahoa. Bansai Chin Jin, kau tidak usah banyak cakap, kalau kau mempunyai kepandayan letas keluarkan semua hendak kulihat. Kembali Bansai Chin Jin mengeluarkan suara ketawa yang bahkan lebih nyaring daripada tadi sambil menyerang dengan hebatnya, dan sungguhpun Mahoa menangkis dengan bambu runcingnya, namun telinganya yang tajam masih dapat menangkap suara seruan seperti seekor burung dari luar rumah. Hatinya tergoncang dan pikirannya bekerja keras. Ini tentu ada apa-apanya, dan hatinya mulai bergebar. Akan tetapi oleh karena tidak terjadi sesuatu dia lalu memutar bambu runcing hendak cepat-cepat mengalahkan lawan ini. Aku harus melindungi Chin Jin, pikirnya. Akan tetapi tidak mudah untuk mengalahkan Bansai Chin Jin dalam waktu singkat. Setelah mendapat hajaran dari pendekar bodoh, Bansai Chin Jin selain berlaku hati-hati sekali dan sama sekali tak berani memandang ringan kepada kawan-kawan pendekar bodoh yang ternyata mempunyai kepandayan yang hebat. Dahulupun jika dia berlaku hati-hati, tidak mungkin dalam segerakan saja dia kalah oleh pendekar bodoh. Akan tetapi harus diakuinya bahwa ilmu silat bambu runcing yang dimainkan oleh Nyonya ini benar-benar luar biasa sekali. Ia pernah menghadapi sepasang bambu runcing yang dimainkan oleh Goatlan dan sudah merasa kagum sekali. Akan tetapi sekarang, ketika menghadapi permainan Mahoa, dia benar-benar terdesak hebat sekali. Kalau dulu Goatlan memainkan sepasang bambu runcing sehingga senjata istimewa itu seakan-akan berubah menjadi lima, sekarang bambu runcing di tangan Nyonya ini seakan-akan telah berganda menjadi delapan. Selama ini, Bansai Chinjin tiada hentinya berlatih serta memajukan ilmunya sehingga kepandayannya sudah naik banyak. Dalam menghadapi Nyonya pendekar ini, dia masih dapat mempertahankan diri dengan mainkan huncuenya dan kadangnya menyemburkan asap hitam biarpun tidak mempengaruhi Mahoa yang sudah memasukkan tiga butir pil merah di dalam mulutnya, akan tetapi tetap saja Mahoa harus menghindarkan kedua matanya dari serangan asap hitam yang lihai itu. Pertempuran telah berjalan 30 jurus dan beberapa kali Bansai Chinjin hampir saja terkena totokan bambu runcing hingga keselamatan nyawanya berada di ujung rambut. Ia terdesak hebat sekali dan hati katek mewah ini mulai menjadi gelisah sekali. Tiba-tiba saja terdengar lagi suara burung hantu dan mendadak Bansai Chinjin tertawa menyeramkan sambil melompat jauh ke belakang. Kwee Hujin, tidak percuma kau menjadi istri Kwee An yang terkenal namanya, karena memang ilmu silatmu hebat sekali. Aku Bansai Chinjin kali ini mengaku kalah. Biarlah kelak kita bertemu lagi untuk melanjutkan pertempuran ini. Pengecut Mahoa memaki, akan tetapi ia tidak mengejar Bansai Chinjin karena khawatir apabila kakek pesolek itu menjebaknya dengan tipu memancing harimau meninggalkan serangnya. Ia bahkan cepat melompat ke dalam rumah dan menuju ke kamar Kwee Chin. Akan tetapi mukanya tiba-tiba menjadi pucat sekali ketika melihat dua orang pelayannya telah rebah menggelepak dalam keadaan tertotok. Sambil menekan debaran jantungnya yang seakan-akan hendak memecahkan dada, Mahoa cepat berlari ke dalam kamar anaknya. Benar saja seperti yang telah dikhawatirkannya, di dalam kamar itu tidak nampak lagi bayangan anaknya. Mahoa sudah sering sekali menghadapi peristiwa hebat ketika mudanya, akan tetapi malah petaka kali ini benar-benar hebat sekali dan sangat menusuk perasaannya. Hanya saja ia memang telah memiliki pandangan yang luas. Ia tidak menjadi putus asa, karena putranya itu hanya diculik orang dan bukan dibunuh. Siapapun yang menculiknya, dia masih mempunyai harapan untuk merampasnya kembali. Cepat ia berlari keluar kamar dan membebaskan totokan dua orang pelayan itu. Lekas ceritakan, apa yang telah terjadi tanyanya dengan tenang. Dua orang pelayan itu menceritakan bahwa dari belakang datang dua orang pengemis tua yang tak berfurkata sesuatu lalu menotok mereka dan kemudian mereka melihat betapa Kongcu, Cuan muda, sudah dipanggul oleh salah seorang di antara dua pengemis itu dan dibawa lari melalui pintu belakang. Selesai mendengar penuturan ini, Mahoa lalu cepat mengejar melalui pintu belakang. Ia mengejar terus sampai sejauh sepuluh beli lebih, akan tetapi seperti yang telah diduganya, ia tidak melihat bayangan dua orang pengemis penculik itu. Hem, tidak lain ini tentulah perbuatan Bansai Chin Jin yang sengaja memancing dalam sebuah pertempuran dan sementara itu kawan-kawannya melakukan penculikan terhadap Kuei Chin, pikirnya. Dia cepat mengambil keputusan, menyerahkan penjagaan rumahnya kepada dua orang pelayan karena hari itu juga dia hendak menyusul suaminya ke utara sekalian mencari jejak Bansai Chin Jin. Akan tetapi ketika dia membuka peti di mana dia menyimpan kitab Tiante Banwopit Kip, kitab rahasia selaksa pengobatan bumi langit, yang dititipkan oleh Goatlan kepadanya, ternyata kitab itu bersama anaknya telah lenyap pula. Mah Hoa menjadi gemas sekali, dia mengertakan giginya dan membanting-bantingkan kaki kanan di atas lantai. Bansai Chin Jin bangsa tua yang curang. Tunggulah saja kalau sampai aku dapat melihat mukamu lagi, kau pasti akan ku jadikan sate dengan bambu runcinku. Demikianlah, Mah Hoa lalu cepat melakukan pengejaran ke utara dan karena daerah utara memang sukar sekali dilalui serta pegunungan Al-Katasan masih asing baginya, maka ia tersesat jalan dan kebetulan sekali dapat menghentikan pertempuran hebat yang terjadi antara Lili dan Li Siong. Setelah Lili mendengar penuturan Mah Hoa ini, gadis ini pun menjadi marah sekali dan berkata dengan gemas, Bansai Chin Jin memang jahat sekali. Muridnya yang bernama Bo Hun Ti sudah membunuh Yusuf kakeku dan menculiku ketika aku masih kecil. Kemudian Bansai Chin Jin menurut penuturan dan dugaanku juga sudah meracun Sien Kelo Sian guruku, telah meracuni suhuku itu hingga Sien Kelo Sian tak dapat mengingat apapun, dan yang membunuh supek Li Kong Sian juga Bansai Chin Jin. Dan sekarang, kembali Bansai Chin Jin menculik Adik Chin. Benar-benar orang yang jahanam dan ingin mempus. Mah Hoa menarik napas panjang. Memang di dunia ini selalu terdapat orang-orang jahat, Lili. Tidak ada bedanya semenjak dahulu sampai sekarang. Dulu pun ada seorang jahat bernama Hai Kong Ho Sian yang selalu memusuhi orang tua kami dan kami. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan Bansai Chin Jin, Hai Kong Ho Sian masih tidak begitu curang dan jahat. Lili juga pernah mendengar nama Hai Kong Ho Sian ini karena seringkali ayah ibunya menceritakannya tentang pengalaman mereka pada waktu muda. Demikianlah, sambil bercakap-cakap Mah Hoa dan Lili, diikuti oleh Lilani dan Loh Sian serta semua orang Hai ini, Melanjutkan perjalanan menuju ke lereng Al-Katasan di mana telah nampak tembok besar benteng tentara kerajaan itu. Marilah kita tinggalkan dulu mereka yang sedang menuju ke benteng itu dan menengok keadaan Goatlan dan Hangbeng yang sudah lama kita tinggalkan. Karena mendapat pertolongan dari Kam Leong yang memberi kuda kepada mereka dan semua pengawal, perjalanan Hangbeng dan Goatlan menuju ke Bukit Al-Katasan dapat berjalan cepat dan lancar. Dan sebagaimana yang dituturkan oleh Kam Leong, benteng itu meskipun sudah tua dan banyak yang rusak, akan tetapi masih baik dan kuat, juga merupakan tempat penjagaan yang sangat baiknya. Hangbeng bersama semua prajurit yang mengawalnya lalu menggulung lengan baju dan memperbaiki bangunan-bangunan yang berada di dalam benteng itu. Beberapa hari kemudian, Hangbeng dan Goatlan mulai mengatur siasat untuk dapat menjalankan tugas mereka. Dari para penyelidik yang mereka sebar di sekitar daerah itu, mereka mendapat keterangan bahwa tentara Mongol banyak yang bersembunyi di atas bukit yang berada di sebelah utara Bukit Al-Katasan, dan amatlah sukar untuk menyerang ke sana. Selain daerah itu tertutup salju dan dingin sekali, juga pertahanan tentara Mongol sangat kuatnya. Bagaimanakah mereka yang hanya memiliki sedikit pasukan itu dapat melawan tentara Mongol yang ribuan jumlahnya? Lebih baik kita menjaga dan mengatur penjagaan, kata Hangbeng. Kalau kita melihat ada barisan musuh yang hendak menyeberang ke selatan dan melalui bukit ini, baru kita serang mereka. Penjagaan dilakukan siang malam dan benar saja, beberapa hari berturut-turut, mereka berhasil memukul mundur pasukan-pasukan kecil bangsa Mongol yang hendak menuju ke selatan, seperti biasanya untuk melakukan keganasan terhadap penduduk Tiongkok di balik tembok besar. Setiap kali terjadi pertempuran, selalu Hangbeng dan Goatlan memperlihatkan kepandainya dan tak ada seorang pun perwira Mongol dapat bertahan menghadapi pendekar-pendekar remaja yang gagah dan sakti ini. Pasukan-pasukan Mongol yang hendak melakukan penggarongan ke selaran terpaksa mengambil jalan memutar dan tidak berani lagi melewati bukit Al-Katasan di mana terjaga oleh pasukan yang dipimpin oleh dua orang muda ini. Sementara itu, hubungan Hangbeng dan Goatlan makin nerat dan cinta mereka berakar makin mendalam. Namun, sebagai pemuda dan pemudi yang tidak saja gagah lahirnya akan tetapi juga mulia batinnya, kedua orang muda ini membatasi hubungan mereka dan sama sekali tidak pernah berani melanggar kesusilaan. Baik Hangbeng maupun Goatlan bisa menekan cinta kasih mereka dan sudah merasa cukup bahagia dengan saling berpegang tangan atau saling pandang dengan sinar mata penuh arti, penuh cinta kasih dan kemesraan. Tentu saja Goatlan semakin menghargai tunangannya ini. Beberapa pekan mereka berada di sana dan merasa senang karena daerah Al-Katasan boleh dibilang aman, terutama yang termasuk di dalam lingkungan benteng itu. Tidak ada anggota pasukan yang berani meninggalkan benteng, karena khawatir kalau-kalau pasukan musuh datang menyerbu. Maka mereka sama sekali tidak tahu bahwa hanya seratus li dari tempat itu terdapat lili dan maha. Juga mereka tidak tahu bahwa dari selatan sudah datang serombongan orang terdiri dari Chin Hai, Lin Lin dan Kue An. Sementara dari jurusan lain datang pula pasukan besar yang dipimpin sendiri oleh Kam Chiang Kun atau Kam Leong. Pada suatu senja kedua teruna remaja ini duduk di bawah pohon di mana mereka seringkali duduk, bercakap-cakap dengan asik dan mesanya. Bulan hanya sedikit, bercahaya pudar sebab kalah oleh cahaya matahari yang masih ada sisanya menerangi permukaan bumi. Lan Moi, terdengar Hong Beng berkata pelan sambil memegang tangan tunangannya. Ada apa, Koko jawab Goatlan sambil memandang mesra. Bibirnya tersenyum manis sekali. Kalau keadaan sudah haman dan kelap kita kembali ke selatan, mendapat pengampunan dari Hong Siang. Ya, aku akan minta pada ayah bundaku agar pernikahan kita dapat segera dilangsungkan. Wajah yang manis itu memerah sampai ketelinganya dan jari-jari tangan yang runcing dan halus kulitnya itu mencubit. Ahaha, Koko, kau ini ada-ada saja. Tergesa-gesa ada apa sih? Hong Beng menengok ke kanan di mana Goatlan duduk. Mereka duduk di atas rumput dan angin bertiup sepoi-sepoi menambah segar dan gembira perasaan. Pada senjah hari itu, Goatlan mengenakan baju berkembang-kembang warna emas, leher baju dan ikat pinggang kuning, begitu pula celananya terbuat dari sutera kuning yang bersih dan halus. Pinggiran bajunya sebelah bawah berwarna merah, sama merahnya dengan bunga yang terselip di atas telinga kanannya. Rambutnya disusun meniru model gadis-gadis Moa atau Boan yang pernah dilihatnya di sekitar tempat itu, digelung ke atas dan selebihnya dilurai memanjang di belakang punggungnya. Gadis ini benar-benar nampak cantik jelita, terutama sekali dalam pandang maca Hong Beng yang mencintanya. Lan Moi, aku bukan hendak tergesa-gesa, akan tetapi aku ingin selamanya, tak sedetik pun berpisah lagi darimu. Kalau kita sudah menikah, barulah harapan itu terkabul. Goatlan tertawa geli sebab merasa lucu mendengar ucapan kekasihnya. Ia memandang dan diam-diam merasa kagum melihat betapa kekasihnya nampak tampan dan gagah sekali dalam pakaian yang berwarna biru itu. Jika begitu, kita harus menjadi sepasang kupu-kupu atau seperti sepasang burung yang selalu beterbangan di udara, siang malam tak pernah berpisah lagi. Mengapa harus menjadi kupu-kupu atau burung? Kalau kita sudah menikah, meskipun kita masih menjadi manusia, kita dapat selalu berkumpul, takkan berpisah lagi sebentar pun. Mana mungkin Goatlan kembali tertawa? Aku harus mengatur rumah tangga, harus masak, dan kau harus bekerja. Bagaimana kita bisa selalu berkumpul? Demikianlah, sepasang orang muda yang bahagia ini bersenda gurau, kadang-kadang bersungguh-sungguh membicarakan masa datang yang penuh harapan dan cita-cita. Tak terasa lagi cuaca menjadi makin gelap dan dua orang muda yang sedang tenggelam dalam alunan kasih asmara ini sama sekali tidak tahu betapa bayangan sesosok tubuh yang amat gesit laksana burung walet hitam, melompat dari wungan ke wungan lain di atas bangunan-bangunan dalam benteng itu. Para prajurit yang sedang bertugas juga tidak melihat bayangan ini yang menandakan bahwa orang itu benar-benar berkepandayan tinggi sehingga dapat menyerobot masuk ke dalam benteng tanpa diketahui orang. Dari atas wungan yang terdekat dengan tempat hangbeng dan tunangannya duduk, orang itu memandang ke arah mereka. Kemudian, dengan gerak lompat naga hitam naik ke langit, ia lalu melompat dari atas wungan itu ke atas pohon yang berada belakang hangbeng. Ginkang dari orang itu benar-benar mencapai tingkat tinggi karena ketika ia tiba di pohon itu, tak selembar pun daun pohon bergoyang. Akan tetapi ia salah hitung kalau mengira bahwa hangbeng tidak mengetahui kehadirannya. Walaupun 80 bagian dari semangat pemuda ini telah terbang oleh gelombang asmara, namun yang 20 bagian sudah lebih dari cukup untuk mengingatkannya bahwa ada gerakan sesuatu yang mencurigakan di atas kepalanya. Di dalam keadaan bahaya, semangat pemelaan dan perlindungan terhadap kekasihnya timbul dan tanpa sengaja hangbeng merangkulkan tangan kanannya padat pundak goatlan, sedangkan tangan kirinya sambil mengerahkan tenaga luakang segera dipukulkan dengan dorongan ke atas pohon dibarengi bentakan, turunlah kau. Walaupun hanya dilakukan sambil duduk dan dengan tangan kiri, namun tenaga pukulan hangbeng ini mengandung hawap pukulan yang cukup hebat sehingga cabang dan daun pohon itu bagaikan tertiup angin dari bawah. Sien Hiong, jangan menyerangku terdengar seruan dari atas. Bayangan yang amat gesitnya melompat turun dengan gerak tipu Garuda menyambar air dan sebentar saja di depan hangbeng dan goatlan yang sudah bangun itu berdirilah seorang pemuda yang tampan. Goatlan segera mengenal orang ini sebagai songkamseng. Terima kasih telah menonton!